Jadi Coach DH ini Masuknya timnas dulu Baru main liga bro Karena waktu itu memang belum ada liga Kita tergabung di grup C Di grup C Coach Kira-kira menurut Coach DH Gimana akan peluang Indonesia untuk lolos ke Pasir berikutnya Jadi untuk pemain Cosmo JNE Di musim depan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Pelatih online Kali ini galeri mau merambah nih Ke dunia youtube Mudah-mudahan ini menjadi wadah Buat para pelaku futsal Dalam bersuara dan juga bercerita Nah Rubrik ini bertajuk galeri podcast Putsal untuk semua Dimana Di edisi perdana kali ini Galeri mau coba mendatangkan Seorang bintang tamu Yang sukses Dalam karir Sebagai pemain Dan juga sebagai pelatih Dimana beliau juga adalah Legenda hidup Dari futsal Indonesia Langsung aja Kita panggil Coach Denny Handoyo Halo Coach Halo Mimin Apa kabar Mimin Sehat Alhamdulillah Ya Coach Hari ini tema kita Baju timnas ya Baju timnas nih Support timnas ya Untuk ke Asia Jadi pelatih online Untuk hari ini Kita mau ngebahas tentang Seperti timnas ya Kebetulan yang mau ditampil Di AFC AFC Kutsal Cuman sebelum lebih Lanjut ke sana Boleh lah kita Mengulik sedikit-sedikit Tentang Kutsal di Indonesia Siap Siap Oke Coach Coach DH ini Salah satu Legenda hidup lah Di Indonesia gitu Bisa dibilang Yang paling lama Dulu sebagai pemain Sekarang masih Berkecimpung Di Indonesia Putsal sebagai berat Nah Coach Boleh kasih tau gak Awal mula Sejarah masuk Putsal Di Indonesia Setau Kos DH Oke Setau saya itu Putsal itu Pertama kali Masuk itu Di tahun 2001 2001 Ya waktu itu Diplopori oleh Om Rony Patinal Sarani Yang waktu itu Kalau gak salah Masih Apa Sebagai Pengurus di PSSI Waktu itu Jadi Beliau Mendapatkan Mandat untuk Mempopulerkan Putsal di Indonesia Waktu itu Kemudian Di tahun 2002 Indonesia Dapat kesempatan Buat jadi Tuan rumah Pial Asia Di Jakarta Waktu itu Mainnya di Istora Itu pertama kalinya Untuk Indonesia Sebagai tuan rumah Sebagai tuan rumah Di Pial Asia Dan mungkin Pertama kali Dan satu-satunya Belum jadi tuan rumah lagi Indonesia Sejauh ini Untuk level negara Belum Asia ya Tapi kita pernah Jadi tuan rumah Aceh antar klub Kemudian setelah 2022 Itu Kalau gak salah Pas itu tuh Banyak pemain Dari Sepak bola ya Masih Karena mungkin Jimnas Putsal Belum terlalu Kebentuk ya Waktu itu belum ada Istilahnya belum ada Pemain futsalnya lah Jadi Untuk Mewakil Indonesia Di ajang FC 2002 itu Pemain yang dipilih Adalah pemain dari Sepak bola Sepak bola Yang saya ingat Ada nama Listiantor Arjo Keepernya Terus ada Kyren Anwar Jain Tumena Dan Ada satu pemain Yang sampai saat ini Akhirnya Terjun full ke futsal Yaitu Venatota Barat Oh Bang P Bang P Halo Bang P Bang P juga salah satu Legenda hidup lah Di Indonesia Senior saya ini Bang P Bang Ya mungkin kita Tunggu comebacknya lagi Bang P Siap Siap Sebagai pelatih lah Karena kalau untuk main Masih bisa Tapi mungkin Ya Bang P Kita tunggu comebacknya Di pinggir lapangan Oke lanjut Setelah 2002 Eh 2002 ya Sorry 2002 Itu Putsal berarti Mulai dikenal Di Indonesia ya Ya sedikit banyak Mulai Mulai inilah Orang mulai tau Apa pusal itu Waktu itu Kemudian Untuk KOS DH sendiri Mulai aktif Di Putsal tuh Dari tahun berapa Kalau untuk saya pribadi Pertama kali main futsal itu Di 2003 2003 berarti Setelah Setelah acara itu Setelah acara AFC itu Mulai futsal Dibuat Turnamen-turnamen Di Indonesia Pada waktu itu Nah kebetulan Waktu itu Saya main Antar kampus Kampus Jadi ada Turnamen Fakultas Ekonomi Sejauh Bali Yang diadakan oleh UI Waktu itu KOS ngewakilin dari Universitas Waktu main untuk UNAS Oh Universitas Nasional ya Jadi dari waktu itu Pertama kali Yang kita Belum tau Putsal itu apa Tiba-tiba Dibikin tim Terus Main Di Turnamen itu Waktu itu mainnya Di Bulungan Gor Bulungan Gor Bulungan Lalu dari situ Berarti KOSDH Mulai aktif Di Putsal Dan Masuk Liga Pro Atau Bagaimana Perjalanannya Belum Jadi Liga Pro kita itu Pertama kali Diadakan di tahun 2006 Jadi Kalau untuk Saya pribadi Setelah 2003 itu Main Putsal lagi Di tahun 2004 Kebetulan Waktu itu Saya Sambil kuliah Sambil bekerja Di Salah perusahaan Asuransi Ikut Turnamen Yang diadakan oleh Biangbola Waktu itu Jadi Biangbola.com Waktu itu Mengadakan turnamen Antara perusahaan Sejakarta Dan sekitarnya KUJ mewakili Kantor Mewakili kantor Waktu itu Jadi Dari situ Pak Sembi Utapaya Selaku Pembina Banyanya Biangbola Setelah Turnamen itu Dipilih oleh PSSI Untuk menjadi Manager Timnas Putsal Menuju Piala Asia 2004 Kebetulan Saya Yang waktu itu Main sampai Di babak Final Terpilih sebagai Base player Dan top score Dipanggil Penghargaan ya Untuk ikut seleksi Ke tim nasional Pada waktu itu Berarti Sejarah Kostiha itu Bermula dari Awalnya Antar kampus Pertama kali Antar kampus Kemudian Antar kantor Lalu antar perusahaan Setelah Antar kantor Tidak ke Liga Pro dulu Langsung ke Timnas Karena Kebetulan Waktu itu Mungkin ada Challenge good ya Ada Challenge good dari PSSI Yang memilih Yang memilih Dari turnamen Yang diadakan Oleh pihak-pihak swasta Pada waktu itu Kebetulan Kostiha Pas itu Jadi Top score Dan juga Base player Maka Langsung Disuruh Seleksi Langsung Seleksi Seleksi dulu Waktu itu Seleksi dulu Waktu itu Dari turnamen itu Yang saya ingat Saya Dipanggil Sama Bareng dari Apa Marhum Toyang Oh Marhum Toyang Marhum Toyang Yang Waktu itu Jadi lawan saya Di final Dia jadi juara Saya juara dua Kita sama-sama Dipanggil Untuk Ikut seleksi Ke Tim nasional Pada waktu itu Jadi Kostiha ini Masuknya Tim nas dulu Baru Tim nas dulu Karena waktu itu Memang belum ada Liga Waktu itu 2004 Main langsung Di Piala Asia Di Di Makau Cuman Pas itu Perjalanan di Makau Bagaimana Kostiha Lolos group Atau Terhenti Atau Waktu itu Kita Gugur Di fase group Waktu itu Satu group Juga sama Iran Kita Ketemu Iran Juga Kita kalah Kalah Dan Ada kalah lagi Melawan Kalau gak salah Itu Melawan Hongkong Kita waktu itu Kalah sama Hongkong Seri sekali ya Ada menang Menang sekali Sama Kamboja Pas itu Kamboja Masih Masih ikut Waktu itu Kamboja Kamboja Pas itu Kamboja Berarti hebat ya Mungkin Sekarang juga Menuju hebat lagi Dengan adanya Kak Ros Kak Ros ini Mungkin bisa membawa Kamboja kembali Ke kejayaannya Mungkin Mungkin Di Timnas sendiri Pas itu Yang paling Mendominasi Negara mana Jamannya Timnas Dari Sektor Timnas itu Yang paling kuat Negara mana Ya di waktu itu Masih Jamannya Iran Sampai Dari tahun-tahun sebelumnya Bahkan yang Waktu 2002 itu di Jakarta Iran itu jadi juara Lalu 2004 Kembali Iran jadi juara Mungkin Jepang lah Yang waktu itu masih Jadi lawan beratnya Iran lah Yang bisa mengimbangi Karena Menurut Data sih Selama gelaran AFC Atau Piala Asia ini digelar Hanya dua negara yang Yang pernah juara ya Kalau gak Iran ya Jepang ya Betul Oke guys Kita mungkin Melihat beberapa Galeri foto Coach Deha Waktu berserah Timnas Nah ini Galeri-galeri foto Pas itu Yang pertama Coach tuh Emang kostumnya Seperti itu ya Jadi model ya Waktu itu Kebetulan Kita Saya di endorse Oleh Spek Ini Ini satu Fotoshoot pengambilan Untuk Banner Waktu itu Lalu sempat Menjadi kapten juga Coach Deha Ya ini di 2010 nih Ketika melawan Malaysia Lalu yang ini Dengan Coach Justin ya Ya ini Kita jadi runner up Di 2008 ini Jadi selain Coach Deha Selain tampil Di Piala Asia Juga Sempat beberapa kali Mengikutin AFF Kegiatan-kegiatan Timnas lah ya Sebelum Main Liga Pro Sebelum main Liga Pro Nah Coach Deha Sendiri Main di Liga Pro itu Mulai tahun berapa Dari 2006 Jadi musim Liga Pro pertama itu Dari 2006 2007 Kebetulan Waktu itu Saya membela Biang bola Dan Alhamdulillah Jadi juara Waktu itu Nah Coach Deha Ini Gambar Kita juara Untuk Pertama kali Dan terakhir ya Tapi ini eventnya AFF ya AFF ini AFF 2010 Di Vietnam Waktu itu Juara setelah Ngalahin Malaysia Di final Nah Coach Banyak yang bilang Bahwa Zaman ini Pas 2010 itu Karena Thailand gak ikut Tapi Sebenarnya yang terjadi Seperti apa sih Coach Sepengetahuan saya Waktu itu Thailand Sedang ada Musibah banjir Kalau gak salah Di negaranya Jadi akhirnya mereka Tidak Berhalangan Tampil dan tidak Mengirim tim Waktu itu Cuman ya Tapi tetap Persaingan Sengira ya Kita Lawan Vietnam pun Cuma menang Tipis lah Waktu itu 2-1 Karena waktu itu Masih ada Vietnam Ada Vietnam Malaysia Terus Philippine Philippine masih aktif ya Myanmar Kalau gak salah Jadi meskipun Tanpa Thailand Tapi Gengsinya tetap ada Dan ini Satu-satunya negara Yang berhasil juara AFF Kecuali Thailand ya Ya Semoga Coach Di tahun-tahun Berikutnya Kita bisa juara AFF Nyaris ya Kemarin ya Dan nanti Kita juga berharap Pas kita Ngebahas nanti Tentang AFC nih PLA Asia Semoga Indonesia Bisa lolos Amin Amin Coach Di squad ini Ada beberapa nama Yang tampak Familiar nih Bisa Coach Absin dulu gak Teman-teman Ke pelatih online Mungkin Teman-teman Pencinta besar Juga tahu Ada beberapa nama Yang masih aktif Sebagai pelatih Dan Beberapa Masih main Di musim kemarin Terutama Yang jadi pelatih Ada Yus Adi Yus Adi IPC ya IPC ya Pelatih IP Lindo Lalu ada Sayan Sempat Pegang Sadakata Dan Asisten di Timnas Kemudian ada Haris Mawan Asisten Di Bintang Timur Bintang Timur Lalu ada Ya Kita semua kenal Bang V Penat kebarat Kemudian ada Socrates Sama Jelani Yang kemarin Musim kemarin Masih main Masih main Pelindo Untuk nama-nama lainnya Sempat Indra Kafe pun Sempat Kambek ya Sempat kambek juga Di Putaran 1 Putaran 2 Kemarin ya Putaran 2 Putaran 2 ya Di Pelindo Lalu Ya nama-nama lain Ada Haidar Ali Ada Benihara Dan Herul Hoera Hoera Putaran sendiri Yang mana nih Saya ada di Pojok Oh Pojok Rambut masih Lagi melek tuh Lamentan di Katain Suka mirip Ariel Iya Lagi Nggak fokus Mau dipotor Berarti Pelatihnya Coach Roby Ada ya Bang Roby Bang Roby Artono Kemudian ada Asistennya Ricardo Ponayal Dengan Manager Tim Darius Darius Sinatria Mungkin Ini salah satu Momen manis Di Timnas Ini yang Paling berkesan Buat saya Mungkin Pelatih online Ada yang bertanya Dulu Posisinya apa sih Kalau main Dulu Di awal-awal Karir Pemain Sempat jadi Flank Alah ya Lebih Alah Sebutannya Alah Sekarang Lalu di Mulai tahun 2010 Ke atas nih Setelah ini Mulai Banyak main Sebagai Angkor Ya Coach Deha ini Identik Dengan ketenangannya nih Jadi Kalau angkornya Coach Deha Mungkin Para pemain lain Itu udah ngerasa Tenang lah Buat Untuk Menyerang Atau tanpa takut Tergesa-gesa Karena Ketendangan Ketendangan Seorang angkor Sangat diperlukan Danang Putsal Oke guys Kita lanjut Ke Berikutnya Nah 2006 di Uzbekistan 2008 di Thailand Masih Masih Kita gak lolos Berarti 2007 tuh Kita gak lolos Kita gak lolos ke Piala Asia Waktu itu Kita gagal di kualifikasi Nah lalu 2010 Di Uzbekistan Kembali Juga masih tertahan 2012 Di Uni Emirat Arab Masih tertahan Dan 2014 nih Terakhir kali Kita juga masih tertahan Berarti Piala Asia ini Awalnya Satu tahun sekali Coach ya Awalnya Pada awalnya Dari Kalau gak salah tuh 1999 1998 tuh Di Malaysia ya Kalau gak salah Pertama kalinya ya Lalu Setelah 2008 Kesini Itu baru Baru per 2 tahun Nah sebenarnya Indonesia sendiri Sempet lolos Di tahun 2021 ya Coach ya Oh iya Di Turkmenistan Waktu itu Kita juara 3 Di Vietnam Peringkat 3 Tapi Dihentikan Karena Pandemi Lalu di tahun 2022 ini Baru Akhirnya lolos kembali Dengan status Sender Up ya Coach Hampir aja Jadi juara Di IFF Nah Kita berbicara Seputar Piala Asia Atau IFC Putsal Sebenarnya Apa harapan Dari Coach Dihani Untuk Tim Nas Putsal Dengan Sekuat Yang Ada Kita tidak Membicarakan Sekuat yang Dibawa Tapi Harapan Pribadi dari Coach Dihani Untuk Para pemain Yang diamanatkan Untuk berjuang Membawa nama Indonesia Di IFC Pastinya Yang pertama Kita harus Sama-sama Yakini ya Bahwa siapapun Pemain yang terpilih Membira tim Nas Itu adalah pemain yang terbaik Terbaik Saat ini Jadi Kita harus memberikan Kepercayaan penuh Pada tim pelatih Kita support Untuk Menentukan Squadnya Siapapun yang bermain Kita terpada support 100% Jadi Tidak melihat Siapa Nama siapa Yang Harus main Di sana Dan Ada yang menarik Dari squad Yang dibawa Kocas HMJD ini Dimana Hanya Najil Yang senior Di squad IFC ini Kurang lebih Usianya 30 lah Sekarang ya Dan Rata-rata Usia Para pemain lain Itu dibawah 30 20-an Mungkin ada yang 22 25 Yang paling muda ini Dewa ya Setelah saya Dewa 21 Dan yang lainnya Ini Mungkin ada yang Alumni U20 Dan juga Ada yang Memang Penampilannya Bagus di Liga Pro Dan Akhirnya terbawa Sampai Squad final Di HFC Putsal ini Jika Kita Mau Melihat Peluang nih Coach Dari Tim Nasputsal Ini Kita tergabung Di Grup C Di Grup C Kira-kira Menurut Coach Dihar Gimana Peluang Indonesia Untuk lolos Ke Pasal berikut Pastinya Harapan Saya pribadi Kita Mampu Melaju Ke Babak Selanjutnya Bahkan Kalau bisa Sampai Juara Tapi Sedikit Mengulas Mengenai Kekuatan Di Grup C Ini Kita Harus Realistis Melihatnya Terutama Ada Iran Di sana Iran Yang Kita tahu Raja Asia Mungkin Ketika ketemu Iran Sedikit di bawah Mungkin Kita Bisa Mengincar Hasil Imbang Diharapkan Pemain Bisa Menang Cuman Untuk Realistis Kita Mengincar Hasil Imbang Untuk Tetap Menjaga Pulang Ke Babak Berikutnya Lalu Ada Libanon Libanon Kita tahu Berapa Tahun terakhir Mereka Konsisten Untuk Lolos Ke Babak 8 Besar Di Pial Asia Pastinya Tidak Akan Jadi Lawan Yang Mudah Buat Kita Cuma Setahu Saya Trial Kali Quarter Final Dia Trial Kali Lolos Namun Di Tahun Ini Ada Beberapa Nama Senior Yang Selama Ini Jadi Pulang Pulang Tim Yang Sepertinya Tidak Main Di AFC Besok Jadi Harapannya Adalah Kita Bisa Ambil Momen Ini Bener-bener Memanfaatkan Situasi Ini Untuk Sampil Maksimal Dan Menang Atas Libanon Kalau Mau Menjagakan Untuk Lolos Ibarat Partai Lawan Libanon Ini Partai Penentuan Sangat Menentukan Karena Kalau Chinese Taipei Ini Gimana Kemungkinan Kans kita Untuk Menang Melawan Chinese Taipei Ini Sangat Besar Karena Di Berapa Pertemuan Terakhir Pun Kita Mampu Unggul Dengan Risiko Yang Lumayan Telak Jadi Harapannya Kita Bisa Ambil Poin Penuh Di Chinese Taipei Dan Di Libanon Untuk Kemudian Mengincar Hasil Iran Apa Hasil Imbang Sama Iran Harapannya Mudah-mudahan Lolos Kalau Enggak Sebagai Runner Up Mudah-mudahan Bisa Juara Grup Karena Coach Di Grup Dia Sendiri Mungkin Jepang Sudah Menunggu Kemungkinan Jepang Jadi Juara Grup Apapun Itu Pastinya Target Di Awal Adalah Berusaha Untuk Lolos Grup Dulu Tanpa Melihat Caron Lawan Karena Mungkin Coach Untuk Tahun Ini Target Pelatih Sendiri Saya Dengar Di Media Itu Lolos Ke Semifinal Tapi Itu Mungkin Motivasi Untuk Para pemain Karena Yang paling penting Itu Bagaimana Cara Kita Memperbaiki Pot Karena Di Tahun Ini Kita Di Pot Empat Jadi Kita Mungkin Kebagian Negara Negaranya Yang Di Pot Satu Pot Duanya Yang Agak Berat Jika Di Tahun Ini Kita Bisa Lolos Pasal Grup Mungkin Di Tahun Berikutnya Kalau Kita Lolos Kembali Ke Piala Asia Bisa Sedikit Ketemu Dengan Negara Negara Yang Sepadan Atau Di Bawah Kita Pastinya Kalau Kita Bisa Lolos Dari Grup Ini Kita Masuk 8 Besar Itu Normal Normalnya Akan Dibagi Dalam Dua Pot Pot 1 Dan Pot 2 Jadi Kalau Kita Bisa Lolos Ke 8 Besar Di Next PL Asia Berikutnya Kita Bisa Di Pot 2 Minimal Pot Jadi Harapannya Seluruh Pemain Dan Tim Pelati Mampu Menampilkan Terbaik Nanti Di Kuwait Kita Berharap Apapun Yang Terjadi Nanti Kita Tetap Support Dan Juga Ngedoakan Yang Terbaik Untuk Timnas Indonesia Di Ajang Piala Asia Nanti Indonesia Sendiri Termasuk Salah Satu Yang Sering Tampil Langganan Di Piala Asia Sebelum Tahun 2014 Terakhir Kemudian Sempat Disangs Ya Sempat Ada Tidak Bisa Ikut Karena Imbas PSSI Kalau Masalah Kemudian 2016 Absen 2018 Absen 2020 2020 Pas itu Sempat Yang Digelar 2021 Dibatalin Lebih Oke Coach Kita break dulu Kali ya Siap Siap Suka Di Posting Posting Oleh Para Pemain Putsal Dan Juga Para Pecinta Yang Gurih Gurih Siap Siap Ada Sate Taichan Sate Taichan Pengawan Mau Menyebain kan Boleh Boleh Penasaran Rasanya Gimana Seboin Ya Ya Ini dia Menggoda Kayaknya Ini Oke Silahkan Dicoba Boleh Sambil Mari Kita Ke sesi Berikutnya Siap Siap Jadi Sate Taichan Ini Ada Berbagai Macem Varian Yang Kita Bawa Kulit Sama Sate Taichan Yang Original Wah Pantusan Pemain pada Doyan Mantap Mantap Gurih Terasa Pas Bumbunya Dagingnya Nah Buat teman-teman Yang Doyan Untuk Yang Guri-guri Terus Cemilan-cemilan Yang cocok juga Pake Lontong Pake Nasi Boleh Cobain Kasih Taichan Banyak Cabangnya Dicoba Harganya Juga Ekonomis Tapi Rasanya Mantap Ah Coach Kita Tadi udah Ngomongin Timnas nih Ya Tentunya Kita Berdoa Yang Terbaik lah Buat Timnas Semoga Apa Yang Menjadi Target Bisa Tercapai Amin Amin Mudah-mudahan Melebihi Dari Target Ya Harapannya Seperti itu Untuk teman-teman Yang lagi Berjuang Bersama Timnas Semangat Dan Semoga Dijauhkan Dari cedera ya Coach Yang pertama Dan Para pelatih Online Mungkin Tetap Kritik Boleh Coach Harus Kita Kritik Membangun Butuh Kritikan Yang Membangun Yang Positif Cuman Kalau Seperti Menghujat Atau Sampai Rasisme Itu Harusnya Harus Dihindari Oke Coach Sekarang Kita Ngebahas Ke Club Nih Karena Coach DH Masih kan Melatih di Cosmo Musim depan Insya Allah Masih Nah Di Cosmo JNS Sendiri Kapan Memulai TC Coach Kemarin Planning Dari Coaching Staff Dan Management Kita Sepakat Bahwa Cosmo Akan Mulai TC Dua Bulan Dari Pelaksanaan Liga Jadi Masih Menunggu Jadwal Pastinya Kalau Nggak Salah Desember Bicaraan Awal Di Desember Cuman Sampai Saat Ini Kita Belum Dapat Kepastian Jadi Masih Menunggu Jadi Ada Kemungkinan Mulai TC Oktober Oktober Kalau Memang Liganya Di Desember Kita Mulai Tese Di Oktober 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 Lalu Musim Kemarin Kan Binis Di Peringkat Tiga 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 Nah Menurut Coach DH Sendiri Ideal Nggak Sih Untuk Format Satu Wilayah Ini Karena Kan Kemarin Menurut Kami Pribadi Untuk Seremoninya Mungkin Agak sedikit Memundur Atau Ada Hal lain Yang Coach DH Mau Sampaikan Ya Memang Memang Idealnya Adalah Liga Itu Memang Seperti Ini Ya Dikemas Dalam Satu Wilayah Lalu Kelasemen Akhir Menjadi Juara Cuman Harus Kita Sadari Bahwa Kita Butuh Klimax Juga Sebetulnya Harapan Saya Bisa Sedikit Dimodifikasi Untuk Format Liganya Tetap Dengan Kelasemen Lalu Memang Kalau Memungkinkan Tetap Ada Final Four Dibikin Format Ini Lagi Untuk Mencari Juara Satunya Tetap Ada Final Four Harapannya Dari Saya Pribadi Seperti Seperti Liga Liga Luar Yang Peringkat Satu Ketemu Empat Ketemu Tiga Jadi Selain Peringkat Peringkat Untuk Menentukan Lawan Lalu Euphoria Dapat Klimaks Untuk Mengangkat Piala Di Pertandingan Terakhir Grand Final Dan Itu Sangat Menarik Buat Para Pencipta Putsal Di Tanah Air Itu Hanya Saran Tapi Kalau Tetap Dengan Format Satu Wilayah Ini Cosmo JNE Tetap Berjuang Untuk Apa Target Di Musim Depan Pastinya Kita Berusaha Memperbaiki Peringkat Ya Setelah Kemarin Finish Di Peringkat Tiga Harapannya Adalah Minimal Masuk Kedua Besarlah Untuk Bisa Mewakili Indonesia Di Jang Internasional Tentunya Paling Utama Kita Berapa Bisa Jadi Juara Di Musim Depan Jadi Targetnya Juara Tapi Minimal Di Dua Besarlah Karena Mungkin Tampil Di AFC Club Atau Di AF Club Itu Menjadi Suatu Jenjang Yang Lebih Lebih tinggi Tapi Kemarin Ada rumor Bahwa Peringkat Tiga Dan Empat Juga Ada Jenjang Berikutnya Yang Sempat Ada Wacana Itu Tapi Belum Sampai Hari Ini Pun Belum Ada Kabar Pastinya Mengenai Hal tersebut Harapan Kita Kalau Memang Ini Bisa Di Adakan Sangat Bagus Jadi Tim Peringkat Tiga Dan Empat Ada Jincang Berikutnya Juga Bisa Bermain Di Kasta Keduanya Karena Ini Jadi Ajang Yang Bagus Buat Sebuah Tim Untuk Tampil Di Level Internasional Terutama Untuk Pelatih Dan Pemain Lalu Nah Ini Mungkin Yang Ditunggu Tunggu Coach Coach Pemaj Siapa Pemain Barunya Yang Direkt Mesim Depan Mungkin Pelatih Online Suka Bertanya Tanya Kadang Pelatih Online Lebih Tau Karena Gosip Di Putsal Ini Kadang Coba Cepat Cuman Kita Ya Mungkin Perlu Klu Klu Atau Apa Takut Salah Ada Nggak Sih Bocoran Untuk Pemain Baru Cosmo JNE Ya Pastinya Ada Beberapa Nama Yang Sudah Saya Ajukan Ke Manajemen Dari Posisi Angkor Ala Dan Pivot Pun Saya Sudah Ajukan Beberapa Nama Cuman Sejauh Ini Masih Dalam Taf Negosiasi Jadi Saya Belum Bisa Sebut Sekarang Jadi Untuk Pemain Cosmo JNE Di Musim Depan Adalah Tunggu Konfirmasi Dari Manajemen Cosmo Ya Betul Betul Sekali Karena Setelah Mereka Menandatangi Kontrak Baru Kita Berani Mengumumkan Karena Sebelum Kontrak Ditenangi Apa Masih bisa Terjadi Ya Betul Jadi Nah Perhatian online Jadi Ditunggu Aja Ntar Kode-kode-nya Tetap Ada Nanti Dibadari Ntar Mungkin Cos Dia Mau Bisik-bisik Di Cos Mungkin Ini Pertanyaan Terakhirlah Harapan Untuk Liga Di musim Depan Apa Nih Ya Tentunya Kita Sama-sama Bisa Lihat Bagaimana Euphoria Apa Pengmar putsal Di tanah air Di beberapa musim Terakhir Sangat Tinggi Tinggi Kita Main Di Daerah Manapun Hampir Selalu Sudah Ini Jadi Satu Poin Plus Untuk Perkembangan putsal Di tanah air Bagaimana Orang Tidak Hanya Pemain Atau Level-level Amatir Yang Suka Sama putsal Sekarang Sudah Banyak Kalangan Yang Mulai Peduli Sama putsal Jadi Penikmat Penonton Yang Sebenarnya Semoga Industri Putsal Ini Bisa Semakin Berkembang Kedepannya Harapannya Semakin Banyak Sponsor Yang Masuk Nantinya Putsal Bisa Semakin Booming Bisa Tampil Regular Di TV Nasional Sehingga Akan Mampu Menghidupkan Industri Putsal Nanti Kedepannya Nah Oke Mungkin Cukup Sekian Karena Dengan Liga Yang Baik Biasanya Ada Akan Menghasilkan Timnas Yang Baik Itulah Kepatah Yang Gencar Kemarin Oke Kita Tiba di Penghujung Waktu Terima kasih Untuk Waktunya Sama 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 Untuk Para pelatih Online Terima kasih Juga Sudah Ngikutin Perbincangan Kita Dari Mulai Karyanya Coach DH Sampai Dengan Kita Ngebahas Timnas Tadi Semoga Apa yang Kita Bicarakan Bisa Bermanfaat Dan juga Jangan lupa Kalau kalian Ada saran Kritik Siapa Pemain Atau pelatih Yang mau Diundang Selanjutnya Silahkan Comment Di Kolom Komentar Dan Jangan lupa Di Subscribe Di Like Dan Di Share Karena Itu akan menjadi penyemangat Untuk Kami Dari Galeri Putsal Untuk Coba Berkarya Memberikan Wadah Buat Para pelaku Putsal Di Indonesia Ada Satu Giveaway Buat Para Pecinta Putsal Di Indonesia Nanti Ada Hadiah Jersi Yang mau Dikasihkan Dengan Cara Menjawab Tahun Berapa Coach DH Bersama Timnas Juara IFF Ya Coach Yang tahu Jawabannya Langsung Tulis di Kolom Komentar Cukup Sekian Dan Terima Kasih Kita Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pucar Indonesia Semangat Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai 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 Sampai